Eksiden ataupun kemalangan dalam dua tahun yang lalu kalau tidak salah Tidak jauh daripada rumah kita di Tanjung Lubang, di traffic light itu Kalau kamu masih ingat Kalau bukan Tuhan mungkin saya tidak ada pada hari ini Saya selalu ingat itu saudara Kadang-kadang tiba-tiba itu masuk dalam fikiran Dan saya membayangkan bagaimana degupan jantung Rasa terkejut itu Hilak yang tiba-tiba datang Menghadap saya dan saya sempat melihat begitu laju Kalau dia tidak mengelak Dan kalau dia langgar itu cucun kata orang itu Ngam-ngam Menghadap kepada saya saudara Tetapi dia terus ke depan Dan hilak itu kereta itu berkulik, berkolek beberapa kali Dan saya sempat melihat Dan dalam hati saya kata habislah Habis Apa yang terbayang saudara Dan saya terus berdoa Tuhan jangan sampai ada orang mati dalam kereta itu Saya berpikir macam ini Kalau ada anak kecil Ada perempuan Ada keluarga dalam itu Apa yang akan terjadi dengan saya Dengan kesakitan di dalam dada saya Dan tangan saya Saudara dengan Sampai waktu saya keluar dari kereta Saya keluar dari kereta Saya tidak dapat berdiri saudara Karena rasa apa Gemuruh Gementar itu Terlalu lembek tulang kata kita Betul tak? Lemah tulang Saya tidak pernah mengalami hal itu Saya keluar saya terus jatuh Saya coba angkat saya jatuh lagi saudara Saya sebenarnya boleh berdiri Tetapi oleh karena ketakuran Gementar itu Ya rasa terkejut Dan saya terus melihat hilak itu Dia langgar tiang traffic light Traffic light itu patah saudara Dan orang terus membawa saya ke tepi Dan Saya lihat ada seseorang sedang panjat Pintu kereta Dan dia keluar Ada seorang yang tua Seorang lelaki tua Dan saya tunggu lagi Apakah ada orang yang lain Semua orang masuk ke dalam Hilak itu Sementara Hilak itu Peng Begitu Dan kata mereka satu orang saja Dan orang itu terus berdiri Dan dia telepon Saya kata Puji Tuhan Puji Tuhan Tetapi Barang jantung saya itu Selalu saya ingat itu Sampai hari ini Kadang-kadang saya rasa lemah Tetapi satu perkara Tuhan Yang menyelesaikan Semua pengurusan itu Dengan begitu bagus Waktu kami pergi ke balai polis Lepas itu orang tua Dia bangsa Cina Dia dengan anaknya Dia terus datang kepada saya Sebab waktu itu Tangan saya sudah berbalut Saya baru pergi hospital Sudah ekstray Dan dia tanya saya Kamu Kamu siapa? Kata dia Saya beritahu saya Pastor Dia kata Sorry pastor Sorry Terus dia peluk saya Di balai polis Jadi tidak ada perbalahan Tidak ada apa Dan semua pun kurus Tetapi saat-saat kemalangan itu Hal yang seperti inilah Yang saya katakan saudara Kadang-kadang masa lalu itu Boleh membuat kita takut Kegagalan masa lalu kita Kehancuran masa lalu kita Dan hari ini juga Masa sekarang juga Boleh membuat kita takut Betul tak? Kena belum reda Ya Apa ini? Badai Ribut yang sedang kita hadapi Dengan penularan COVID-19 Pandemic Walaupun Tidak lama lagi Akan diistiharkan Sebagai endemic Tetapi penyakit ini Ya Virus ini Masih ada bersama dengan kita Saudara Tidak sedikit juga Orang takut Terima kasih telah menonton